Diduga di picu sakit hati seorang keponakan tega menggadiaya pamannya hingga tewas. Sang keponakan marah besar mendapati pamannya mempongkar lapak tempat perjualan kelapa muda miliknya untuk perbaikan saluran air. Warga Kelurahan Magersari Sidoarjo, Jawa Timur gempar. Dua pria bertikai mengakibatkan salah seorang diantaranya tewas mengenaskan. Pertikaian ini ternyata antara dua orang kerabat. Keponakan diduga membunuh pamannya sendiri. Korban Imam Ahmadi alias Mamok, 55 tahun, dewas dianai keponakannya Hamza alias Kaspo, 34 tahun. Peristiwa ini terjadi di Gerbang Gang Dua, Kurhan Magersari, utara gedung DPR di Sidoarjo. Hamza yang baru tiba di lokasi jualannya perdagang kelapa muda terkejut, mendapati lapaknya berantakan dibongkar pelaku. Peristiwa ini terjadi ketika korban menggali trotoar untuk memperbaiki saluran air. Pelaku terpaksa membongkar lapak dagangan kelapa muda yang berada di atas trotoar. Keponakan korban datang dan langsung marah-marah. Tak menyangka mendapati lapak dagangan kelapa muda miliknya dibongkar korban. Terjadi cekcok antara korban dan pelaku di lokasi. Pelaku marah karena kerabatnya Sang Paman tidak memperintahukan soal penggalian saluran air. Cekcok berlanjut pada perkelahian fisik. Pelaku mengambil linggis dan cangkul yang ada di lokasi dan menganiaya korban. Korban tewas di lokasi dengan luka di kepala. Warga sempat mencoba melarai pertikaian antara keduanya. Namun pelaku sudah gelap mata dan memberontak terus menganiaya korban. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Jasad korban Imam Ahmadi alias Mamok dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan visum. Cenazah korban juga sudah langsung kita lakukan identifikasi, kita bawa ke rumah sakit. Dan pelakunya sudah diketahamankan di Pores. Nah proses peningkir penjidikan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Satres Limporesta. Pelaku Hamza alias Kaspo diperiksa Satres Limporesta Sidoarjo untuk mengetahui motif penganiayaan ini. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dijerat pasal pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AN News, melaporkan.